Halo Champion, selamat pagi, gimana kabarnya semoga sehat selalu, selamat datang di UEFA Champions League dimana Anda akan menyaksikan laga super seru antara Juventus melawan Porto tentunya di leg kedua bersama saya Kartika Berliana dan saya tidak sendiri sudah ada Mas Gita Suwondo, halo Mas Halo karakter cerah Mas, iya dong, soalnya ini lucu ya Mas, ini kayak laga hidup dan mati nih untuk Juve ya kemarin di leg pertama kan kalahnya cukup menyedihkan lah ya Mas cukup menyedihkan sebenarnya kalau kita bicara keseluruhan mereka benar-benar dikuasai oleh Porto ya artinya Porto harusnya menang dengan 2 gol tanpa balas, sialnya adalah Porto seperti membiarkan Juve agak bermain Federico Chiesa menciptakan gol away, gol away ini yang pasti akan sangat berpengaruh, kenapa? karena akan dihitung double sehingga Juve hanya perlu menang 1-0 di pertandingan kali ini untuk bisa lolos ke bawah Porto Oke Mas Gita, dia juga champion, cari kemana-mana kami akan kembali saat lagi Hai champions, kembali lagi bersama kami di UEFA Champions League dan ketika gak akan bosan untuk mengingatkan champion di rumah untuk follow dulu Instagram Champions TV di atchampionstv.ieg dan tentunya kami akan masih membahas seputar leg kedua Juventus melawan Porto yang mana Mas Gita Tadi kan Porto waktu leg pertama ini menang dengan wah luar biasa banget ya tapi kayaknya Juve tuh kalau masalah comeback bukan hal yang luar biasa lagi deh, udah biasa banget untuk comeback gitu di leg kedua ya gak sih Mas? Dulu ya, tapi kalau kita bicara acuannya musim lalu mereka susah comeback ya lawan Lyong ya Lawan Lyong mereka kalah 1-0 di kanang Lyong, mereka kebobolan lebih dulu di kanang pada saat menjamu Lyong, mereka hanya mencetak 2 gol kemudian sehingga kalah 2-1, kalah away gol tapi kan sekarang mereka punya away gol, mereka away ini yang agak menguntungkan buat mereka yang tidak menguntungkan adalah rekor Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Porto satu kali menang dalam tujuh pertemuan, satu kali menang pada saat berseragam Manchester United wah senang pasti itu ya gimana? terus ya, ya jadi ini pada saat berseragam post-porting Lisbon juga tidak bisa menang hanya menang 1-0 pada saat melawan United, itu pun Cristiano Ronaldo memang mencetak gol dan kesulitannya adalah Cristiano Ronaldo seperti dimatikan di lag pertama tidak banyak berbuat apa-apa kecuali setelah gol Chiesa ada satu insiden dimana dia seharusnya mendapatkan penalti kalau VAR pada saat itu dipergunakan seharusnya itu penalti karena ada dorongan tapi wasit mengatakan waktu sudah habis sehingga tidak ada VAR yang harus diperlihatkan dan ini agak mengecewakan Ronaldo jadi saya pikir Juve memang agak dirugikan tapi Porto berhak atas kemenangan karena mereka benar-benar bermain dengan sangat baik dalam pertandingan flag pertama setuju banget dan sedihnya lagi nih untuk Juve mereka bertanding dengan isu yang sangat-sangat tidak sedap akan ditinggalkan oleh Ronaldo ini mana nih yang benar Juve yang mau melepas atau Ronaldonya yang mau pindah? saya pikir juga gaji Ronaldo tinggi sekali artinya kemudian Ronaldo kan targetnya adalah ini sudah masuk musim ketiganya dia belum mendapatkan satu kalipun gelar juara Liga Champions yang diarap-arapkan kalau juara Serie A, Coppa, Italia rasa-rasanya Juve tanpa Ronaldo pun akan bisa melakukannya dan ini persoalannya adalah Juve sampai sekarang belum bisa mendapatkan Liga Champions dengan Ronaldo jadi saya pikir ya mutual agreement ya kalau mereka sampai harus berpisah dan rasa-rasanya Ronaldo pun yang karirnya juga usianya tidak bisa dibohongi bahwa dia tidak dalam performa terbaiknya seperti samalah dengan Messi dan ini yang membuat Juve mau tidak mau harus mencari ikon baru untuk bisa membawa mereka kembali menjadi juara Eropa udah lama banget loh mereka tidak pernah menjadi gelar juara Eropa iya aduh mas Gita sih ngomongin Messi jadi ingat kan Messi sama Ronaldo lagi kompak juga nih walaupun beda jauh ya Liganya nih sama-sama lagi sering bikin gol nih rakyat-rakyat sama-sama ngangkat timnya naik ke atas sama-sama kalah juga di Rek 1 tapi kalau Juve kan masih bisa diselamatkan rasa-rasanya kalau Messi agak susah diselamatkan wah itu enggak enggak ngomongin sekarang deh ya nah ini kan Juve sendiri di Liga Domestik ya mas menjalani musim ibarat kata di bawah standar nih nah jadi gimana apakah mereka merelakan Liga Domestiknya kan enggak mungkin dong untuk Liga Champion sekarang ini ya Liga-Liga Domestik saya pikir juga konsentrasinya harus di dua-duanya ya artinya mereka sekarang kan sulit mengejar mereka ada di urutan ketiga ya mereka akan sulit sekali mengejar Inter yang performanya makin lama makin baik kemudian dari sisi kepelatihan Conte kan secara pengalaman jauh di atas Buan Cuadrado bisa adaptasi secepat mungkin untuk menjadi bekanan yang baik iya Danielo jadi gelandang ya iya Danielo jadi gelandang tapi kali ini tidak bisa bermain kemudian lawannya pun dari sisi ketergantungan pemain juga sangat tinggi artinya mereka datang memang dengan rekor yang sangat baik setelah mereka kalah dari Manchester City mereka enam pertandingan tidak pernah kalah baru kemasukan satu gol pada saat golnya Kiesa di break pertama tapi mereka pun PP kemarin pada saat melawan yang terakhir mereka bermain baik dan memenangkan laga ya 3-0 dan 3-1 artinya mereka ketinggalan dari Lazio mereka bisa membalikan keadaan kemudian menang 3-1 jadi seolah-olah kekalahan yang melawan Napoli itu sudah seperti yang lama sekali kemudian Porto memang tidak terkalahkan tapi mereka 4 kali draw 4 kali draw di Liga Domestic ini membuat mereka tertinggal cukup jauh dari Sporting Lisbon saat ini 10 poin dan ini draw itu kan tidak terlalu baik artinya dan kalaupun mereka dikatakan bahwa mereka solid setelah kalah dari Manchester City mereka tidak terkalahkan tidak kemasukan tapi sering mereka kolaps di pertahanan dan PP pun seperti tidak bisa menjaga dengan baik pada saat Kiesa kemarin menciptakan ball away hal-hal seperti inilah yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh UV intinya adalah mereka tidak boleh melakukan defensive error seperti di pertandingan pertama ya menit pertama mereka kemasukan menit pertama babak kedua mereka juga kemasukan dan ini yang benar-benar harus diwaspadi oleh UV untuk tidak diulangi lagi oke mas Gita dan juga Champions jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati